Langsung saja, jadi saya akan berbicara tentang studi kasusnya adalah Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Ini selesai dibangun tahun 2012. Sejak awal dirancang itu, pada tahun 2004 mulai idenya. Kemudian ada proses perancangan yang cukup lama hingga dimulai dibangun proses pembiayaannya 2006. Itu sejak awal memang dibangun untuk menyertakan sebuah konsep bahwa desain fisik rumah sakit itu harus dapat memberikan dampak psikologis positif bagi penggunanya. Di 2006 ada proses yang agak panjang karena digunakan dana IDB, Islamic Development Bank, senilai 400 miliar. Kemudian sekarang kita akan tonton filmnya. Film ini diputar seperti pada saat kompetisi. Jadi IDB melakukan kunjungan, kemudian salah satunya yang kita putar film ini dan kemudian disetujui waktu itu. Ini 7 menit, mari kita lihat bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 hemat energi, menggunakan double fasad, jadi yang terpapar matahari itu adalah fasad kedua yang di luar, sementara dinding kamarnya sendiri, ini rawat inap di sini, itu tidak terpapar tidak terpapar langsung sinar matahari ini mengurangi beban AC hingga 5% dulu perhitungannya nanti saya ada penelitian untuk menunjukkan berapa persen pengurangan energi yang terjadi saya sampaikan juga di sini kemudian 85% ruangan berjendela dan cahaya alami sepanjang hari jadi terang selalu, kemudian ini celobong atap panas, menjelaskannya tadi ini adalah lobby karena panas etik ini panas, maka udara panas akan lebih ringan dan dia akan keluar pada saat udara panas keluar dari etik maka etik ini akan kosong, akan terjadi perbedaan tekanan antara etik sama lobby jadi udara di lobby akan naik ke arah etik dan ini waktu itu kita takut-takut ya waktu mendesain awal ini akan berhasil apa enggak karena ini skalanya besar sekali tapi ternyata setelah sekarang selama dia beroperasional dia selalu sekitar 5 derjat lebih rendah suhunya dari yang di luar jadi kalau di luar misalnya 39 derjat di dalam itu masih dapat 30 kalau di luar 30, di dalam itu 26 jadi di dalam lobby ini selalu lebih adem ya walaupun enggak pakai AC problemnya adalah kelembapan jadi kalau lembab itu memang kita ada exhaust beberapa tapi memang belum selesai secara penuh karena pada saat jadi kalau hari semakin panas makin panas hari itu justru di dalam lobby semakin sejuk jadi semakin panas hari berarti udara bergerak itu semakin cepat dan di dalam lobby semakin sejuk nah yang jadi problem yang saya bilang tadi kelembapan setelah hujan jadi kalau habis hujan itu angin enggak ada di luar masih mendung dan terjadi kelembapan yang tingginya itu masih ada problem dan biasanya exhaust-nya harus dihidupkan supaya menarik kelembapan itu kemudian cahaya yang masuk ke dalam ruang pasien itu adalah cahaya langit seperti kita lihat di gambar yang ini jadi tidak langsung tercayai ini tadi penjelasan tentang solar passive design jadi kemudian selain di lobby solar passive design itu terjadi di daerah private yang di wing belakang jadi ini adalah wing depan lobby kemudian ini adalah inner court yang kita lihat tadi ada inner court ada dua inner court kemudian ini adalah wing belakang jadi di wing belakang lantai dua ini adalah ruang rawat inap yang kelas tiga jadi enggak pakai AC bagaimana kita menggerakkan udaranya ini yang halaman paling belakang ini parkir tapi di tengah ini ada inner court isinya rumput dan perbandingan antara lebar inner court sama tinggi inner court itu satu banding satu jadi satu banding satu itu menyebabkan masih terkena matahari setiap sepanjang hari rumput itu tapi tidak semua jadi tetap ada daerah yang terbayang-bayangi sepanjang hari jadi enggak seluruhnya panas inner court itu karena dia terbayang-bayangi dia akan selalu 4 derajat lebih rendah suhunya inner court ini daripada di luar perbedaan antara suhu yang 4 derajat antara di luar sama di inner court ini akan menyebabkan udara bergerak ya melewati rawat inap ini tadi begitu konsepnya kemudian nah ini inner courtnya sekarang posisi inner courtnya sekarang jadi masih rumput ini selain berfungsi sebagai pembeda suhu mikro juga sebagai healing garden tapi healing gardennya belum jadi desain healing garden akan saya perlihatkan di akhir nanti tapi karena dananya masih terbatas jadi masih masih rumput saja kemudian ada art work disini yang judulnya juga the circle of life jadi tadi Pak Hanson juga ada menyebutkan art ternyata saya bisa deh masukkan teorinya jadinya disini ternyata art itu memang perlu di rumah sakit kemudian ini biasa kriteria sustainable architecture ada energy saving yang semuanya berusaha digunakan berusaha ya digunakan salah satunya adalah human jadi untuk disabilitas nah integrasi antara halter dan transportasi publik serta ruang kota serta ram emergency untuk penyelamatan jadi ini mungkin satu-satunya rumah sakit di Sumatera Utara kalau saya bilang kalau di Sumatera Utara saya yakin cuma satu-satunya yang memberikan halamannya untuk ruang publik jadi ini ini tanah usuh tanah rumah sakit usuh yang dimundurkan jadi sebenarnya tanahnya ada disini tepi tanahnya ada disini tapi mundur untuk memberikan halte ya jadi ini atap kedua ini adalah bagian dari halte jadi orang kalau turun dari angkot di depan rumah sakit itu gak kena panas dan kena hujan bisa langsung masuk ke lobby jadi secara fisik itu sebenarnya dia sebagai meeting point dan public space disini ada air mancur di balik Universitas Hospital ini dan orang selalu ngumpul di depan sini dan biasanya orang janji di mana di rumah sakit di air mancur aja gitu di tengah sini biasanya orang ngumpul tapi sekaligus juga sebagai focal point ya karena warnanya orange kenapa dipilih orange itu secara psikologis memberikan harapan semangat dan kesegaran mungkin tadi kalau balik ke teori panas restoratif tadi kemudian bentuk bulat dan streamline itu menggambarkan konsep circle of life-nya welcome ya selamat datang jadi lebih membuat orang lebih diterima gitu lebih ramah kelihatannya dan lebih manusiawi karena dia berhubungan langsung dengan luang kota kemudian ada roof garden ini untuk meruduksi panas di atap beton produksi oifikin view tanaman STK dan warna ada water recycle dan parking garden jadi pakai corn block supaya menyerap air dan albedonya ini contohnya roof gardennya di atas ini dia sekarang posisinya roof garden dan ini parkirannya yang menggunakan memilih pohon ketapang karena dia kanopinya lebih meneduhi sehingga albedo dari parkir lebih rendah jadi tidak angin yang masuk ke dalam pada saat angin bergerak dan masuk ke gedung itu lebih dingin suhunya daripada karena melewati ke bawah pohon ini kemudian tangga terlebih iklim pergerakan tadi pembayangan dibuat untuk double facet ini tadi kemudian ada vegetasi contohnya ini jadi si double facetnya itu selain untuk koridor service juga untuk tempat menanam bunga bunga ini akan terlihat nanti dari kamar seperti ini jadi kalau pasien itu melihat keluar itu akan melihat bunga dan pemandangannya salangin dan sebagainya ini akan mempercepat kesembuhan pasien tadi juga sudah disebutkan di teorinya Pak Hanson nah disini terlihat bahwasannya healing gardennya masih berfungsi fisikal ya hanya untuk menurunkan suhu belum berfungsi sebagai fisikal untuk healing garden atau penyembuh karena fasilitasnya belum selesai semua nah ini pemandangan dari kantor juga seperti ini ke roof garden jadi lebih nyaman nih kan salah satu kantor direksi yang melihat ke roof gardennya ini denahnya sendiri saya juga akan cepat-cepat disini gak terlalu lama juga ini tadi tanahnya yang 3,8 hektare seluruhnya ada disitu kemudian ini gedung utama ada inner courtnya dua di timur dan di barat ada dua inner court lima lantai jadinya tidak sama persis dengan yang 3D yang dipresentasikan tadi karena ada banyak pertimbangan waktu itu sehingga ada beberapa bagian yang berubah kita punya kompleks WTP pump genset panel ada disini kemudian ada workshop ada chiller and cooling tower ini ada boiler kemudian ini ruang jenazah ini estate-nya dipalnya kemudian ini ada sekarang daerah utility seperti itu nah ini denahnya ini denah lantai 1 ini denah sebelum COVID nanti akan saya tunjukkan bagaimana dia perubahan-perubahan yang terjadi pada saat setelah COVID ini unit gawat daruda diagnostik terpadu lobby utama farmasi lawat jalan ini bank darah kemudian disini ada gudang dapur dan laundry disini dan ada 2 set di timur dan di barat ram ya nah ini kelihatan ada ram 2 set di timur dan di barat lantai 2 nah yang perlu kita perhatikan yang untuk pembahasan adalah rawat inap ini yang akan nanti saya kemudian akan melakukan pelitian jadi rawat inap di lantai 2 ini adalah bangsal ini tadi yang saya katakan udara luar akan bergerak ke inner court akan bergerak ke inner court dan atau sebaliknya tergantung suhunya itu melewati bangsal-bangsal ini jadi udaranya ada ventilasi silang yang mengalir kemudian sebagian besar lantai 2 ini adalah poliklinik-poliklinik macam-macam ya ada gigi mulut THT penyakit dalam dan ada 16 SMF kemudian yang agak unik dari rumah sakit ini sejak didesain mau semua gitu ya tadi mau terapetik sama restoratif mau terus mau rumah sakit pendidikan mau juga juga mau rumah sakit seperti ada pavilion swastanya jadi sebenarnya itu adalah sifat yang berbeda antara rumah sakit yang umum dengan yang rumah sakit swasta ya pemerintah jadi waktu itu sehingga dibuat dua entrance yaitu entrance dari lobi utama kemudian entrance kedua adalah dikatakan entrance eksekutif dari sebelah timur dia akan punya poli sendiri dan kalau kita menggunakan lift ini dia akan merujuk satu wing yang nanti lebih kayak pavilion sendiri kemudian selanjutnya ini lantai 3 lantai 3 yaitu kamar buddha sentral ICU dan lain-lain CSSD kemudian lantai 4 laburian terpadu dan sudah mulai ada kamar dan lantai 5 ini semuanya VIP mohon maaf Pak 10 menit lagi Pak kemudian nah ini ini karena kebetulan saya setelah mendesain Alhamdulillah ikut di dalam pengawasan pembangunan kemudian setelah bangunan selesai Alhamdulillah dipercaya jadi direktur sarana-prasarana di rumah sakit ini jadi mengikuti bagaimana perkembangan yang sangat dinamis ya dari sebuah rumah sakit jadi banyak sekali ilmu yang ternyata agak berbeda dengan ilmu-ilmu arsitektural dalam ilmu-ilmu kesehatan ini dan itu kita harus ikut paham gitu ya bagaimana bisa ini dikombinasikan karena standar-standar kesehatan itu tinggi sekali nah ini contohnya setelah COVID itu seluruh zonasi itu dirubah warnanya jadi sehingga ada zonasi kuning atau zona peralihan zona merah itu adalah zona COVID-19 dan zona hijau adalah zona non-COVID jadi bagaimana permintaan dari persyaratan kesehatan atau kontaminasi ini harus dipenuhi oleh arsitektural ini saya waktu itu cukup membuat pusing kepala ya karena tidak pernah rumah sakit ini disiapkan untuk rumah sakit COVID gitu sehingga didedikasikanlah ram yang sebelah timur ini khusus untuk pergerakan yang COVID gitu ya kemudian peroperasi emergensi juga untuk yang COVID dan kemudian saya waktu itu saya sarankan untuk punya gedung COVID sendiri ya ini merah di luar rumah sakit ya karena akan lebih baik seperti itu nah tapi sebelum itu selesai yang tadi di luar nah ini lantai 2 ini di merahkan jadi untuk COVID sementara disini lebih besar nanti kita lihat fotonya tapi pergerakannya gak lewat lobby depan gak lewat lobby samping tapi dia lewat pintu darurat dan rambra ini sendiri punya jalur sendiri seperti itu ini laboratorium laboratorium di zona merah karena disitu ada PCR dan semua lab sample ada disitu dikerjakan di lantai rumah ada juga 1 dan 2 sekarang untuk ruang COVID 19 kemudian ini saya mau menyajikan penelitian yang saya lakukan di rumah sakit usu ini untuk melihat bagaimana energi di rumah sakit usu itu benar gak desainnya tadi itu benar-benar hemat gak hasilnya ini saya cepetin nah ini contoh ruangan raw inap mungkin ini salah satu ruangan seperti inilah tadi yang di lantai 2 yang dijadikan ruang COVID jadi kalau kawar iklan Pak Hanson tadi untuk di rumah sakit usu ini agak kurang kali ya karena posisinya untuk 2 orang aja kemudian ada pemandangan dan cukup lebar ya ruangannya inilah raw inap kelas 3 lantai 2 dan itu yang mau kita lihat bagaimana kalau dia berapa besar dia menghemat AC ya penelitian dilakukan dengan mensimulasi 3D nya dulu dengan kondisi existing seperti ini kemudian ini fotonya kemudian kita akan melihat bagaimana penggunaan energi pendingan udara dan ini adalah research question nya bagaimana energi di ruang rawat inap yang menggunakan dan tidak menggunakan AC bagaimana kondisi thermalnya dan bagaimana ruang perawatan yang hemat energi dan bagaimana mengoptimalkannya tadi pakai simulasi pakai software energi plus 9.10 dengan antarmukanya plug-in 2.80 open studio di sketchup nah ini tadi ini kita simulasikan yang rawat inap lantai 5 VIP ini ruangannya seperti itu lebih kecil kemudian ini yang lantai 3 kita simulasikan seperti itu nah yang disimulasikan adalah antara pakai AC tidak pakai AC kemudian pakai shading dan tidak pakai shading itu perbandingan simulasi penelitian yang dilakukan kita tidak belum memperhitungkan karena software ini belum bisa memperhitungkan sirkulasi udara jadi kita memperhitungkan berapa energi yang digunakan pakai shading tidak pakai shading atau pakai AC tidak pakai AC jadi pakai AC pakai AC pakai shading dan tidak pakai shading tidak pakai AC pakai shading dan pakai shading dan seterusnya kebalikannya Itu yang kita perbandingkan, ini beberapa tabel perbandingannya. Saya juga cepat aja di sini. Tapi yang jelas, kesimpulannya adalah kalau menggunakan sunset atau double fasad, ruang lantai 5 yang ber-AC itu, itu akan lebih rendah 0,5% kalau tidak menggunakan sunset. Jadi sunset itu sangat berpengaruh. Kemudian yang tidak menggunakan AC itu 53% lebih rendah energinya. Kemudian agak panas, karena 29 derajat, tapi masih dalam SNI kondisinya aman hangat. Dan ini belum mempertimbangkan sirkulasi, karena dalam simulasi angin, karena dalam simulasi ini tidak mempertimbangkan ventilasi silang. Jadi konsumsi energi dapat dikurangi dengan adanya sunset atau double fasad. Ini dia sunset atau double fasadnya. Kemudian bisa dijadikan hidroponik. Ini hidroponik. Ini kebetulan waktu itu nanam bayam dan kangkung. Ini nanti dibeli oleh dapurnya rumah sakit. Jadi dapur rumah sakit dapat dari sini anunya. Bahan-bahannya. Ini tadi yang lantai 5, lebih kecil VIP. Tapi lebih cozy memang warnanya. Kemudian ini next. Tadi kita lihat gambar yang di sini masih kosong. Jadi dia berfungsi fisik masih. Ini ada tower tangga di sini. Kemudian nanti di depan itu akan didesain healing garden seperti itu. Jadi di bawah tangga ini ada air mancur yang jatuh ke kolam. Jadi ada unsur-unsur yang tadi restoratif juga yang disebutkan Pak Hanson mungkin masuk di sini ya. Jatuh ke kolam. Ada air mancur jatuh ke kolam. Kemudian ini nanti akan seperti ini. Jadi akan memberikan pengalaman ruang yang lebih baik bagi pasien untuk kesembuhan. Nah ini tadi yang patung besinya tadi. Kemudian ini adalah tower tangga. Kemudian dari tower tangga itu ada air mancur. Muncrat gitu ya. Mancur muncrat ke kolam. Ini ada kolam ikan. Kemudian orang bisa duduk di healing garden-nya. Nah ini juga sama ada inspirasinya yaitu dari ovarium ya. Jadi taman ini investasinya adalah fertilisasi di ovarium ya. Jadi ini media penerimanya dan media pemberinya tidak digambarkan di sini. Dan the circle of life continues. Saya rasa itu presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih.